Wow, pasangan ini ya, meskipun Ruben langsung gak ikut, yang pasti semua biaya sudah lunas, yang penting kan itu. Kamu nih prioritasnya tuh jelas gitu ya, yang pertama adalah biaya udah lunas, berikutnya ya semoga lancar dong semuanya. Walaupun terpisah jarak kan gampang, tinggal pakai video call. Benar, benar banget kata mereka karena sekarang teknologi kan udah canggih ya, tinggal pakai video call kah, atau tinggal pakai Skype kah, atau apa gitu kan mbak Anja. Yang pasti Ruben kan disini juga bekerja, banyak juga kewajiban yang harus dijalani ya, sebagai seorang pengusaha, entertainer juga, jadi gak apa-apa lah. Iya, apalagi si Thailya nya kan dia les ballet, jadi kalau misalnya ada kekurangan apa-apa, transfer, oke gitu kan. Duta tetap keluar anda ya, selamat pagi pemirsa, ini hari set pagi bersama saya Indra Herlamban. Dan saya daerah warga negara, seperti biasa kita berdua akan menemani anda selama satu jam ke depan, bersama informasi selebritas tanah air maupun mancanegara. Yang berikutnya pemirsa, kita akan berikan kelanjutan dari kabar yang sedang hangat diperbincangkan, dari OPIK ya, kali ini OPIK ini ternyata sudah membuka suara nih, tentang keraguan MUI dari yang baru-baru ini saja terjadi, dimana OPIK ini katanya kan sekarang ini diberi mandat untuk menjaga sehelai rambut Nabi Muhammad. Nah, kita akan lihat seperti apa tanggapan dari OPIK dalam tayangan yang berikut ini. Mendapat amanah untuk menjaga peninggalan berharga milik umat muslim di dunia, rupanya membuat OPIK menjadi sosok kontroversial. Banyak yang percaya, namun banyak pula yang bertanya-tanya. Benarkah sehelai rambut yang dibawa penyanyi religi OPIK dari Ankara Turki ke Jakarta Indonesia, adalah milik Nabi Muhammad SAW, bukan bermaksud untuk meragukan. Namun sepertinya tak semudah itu, barang peninggalan berharga seorang Nabi diberikan kesempatan orang. Terlebih Turki, negara yang mayoritas adalah umat Islam, tak akan menyerahkan mandat tersebut tanpa ada pertimbangan khusus. OPIK sendiri rupanya tidak mengungkiri, jika pasti ada orang yang meragukan keaslian rambut Nabi ini. Dijelaskan oleh OPIK, rambut itu bersertifikasi langsung dari pemerintah Turki dan Dewan Ulama Torikoh Internasional. Dia pun memastikan nasabiah atau ahli waris rambut tersebut hingga sampai berada di tangannya. Ada sertifikat yang sudah ditulis, di tangan-tangani sama para musyid, kemudian ada nasabiahnya, ini urutannya begini, begini, begini dari mana, dari sahabat yang mana, kerjaannya sahabat lagi apain, waktu itu sampai kepada OPIK. Sejak OPIK mengemban amanah tersebut, MUI sebagai lembaga yang mengayomi umat Islam di Indonesia, sempat mempertanyakan dan mendagukan keaslian rambut Nabi Muhammad SAW tersebut. Tak ingin mempermanjang huru-haram, OPIK pun menanggap putungan bijak. Sendiri ya sangat setuju dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia bahwa yang diwariskan Rasulullah itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Benar, bukan yang lainnya. Nah kalau pokoknya ada rambut, ini bagian yang lain, ini bagian dari para pecintanya yang lain. Tidak hanya pro dan kontra atas keaslian rambut bagian dan nabi saja, tak sedikit dari masyarakat juga ramai mempertanyakan, atas dasar apa sang penyanyi religi tersebut mendapatkan mandat besar tersebut? Apakah memang tak ada syarat khusus untuk mendapatkan sebuah peninggalan berharga umat muslim di dunia? Jadi Alhamdulillah bisa semuanya sanggup ya bismillah. Kalau dari kelayakan, ya saya tidak layak sebenarnya. Memegang rambut suci ini sebenarnya tidak layak. Melihat kelakuan saya, hari-hari saya, hidup saya, sebenarnya tidak layak. Ada banyak yang dipantaskan. Cuman kata Syekh, yang mimpi rambut memilih sendiri siapa. Adalah tidak benar, bohong Bukan tanpa sebab Menurutnya peninggalan bersejarah Nabi tentu harus dilahir silsilahnya Dan didukung dengan data yang valid Itu harus didukung oleh sebuah data yang valid Nah data yang valid itu dalam hadis Nabi Itu yang pertama silsilahnya Harus mutasil silsilahnya Misalnya itu dari mana, dari Turki ya Nah Turki itu dari mana Oh dari sahabat Nabi, masa iya Dari sahabat Nabi, tahun berapa dia gitu kan Oh dari Tabin, Tabin siapa Jadi harus jelas tuh silsilahnya Karena hal tersebut, pihak MUI pun mengaku sangat meragukan Bahwasannya rambut yang diamanakan kepada opik Adalah benar rambut Rasulullah Pasalnya, sampai detik ini pun Menurutnya tidak ada satupun ilmu yang mampu membuktikan Kasian dari rambut sang baginda Nabi Sudah sangat meragukan Kalau meragukan, mesti ada celah untuk mencari kebenarannya ya Tapi kalau sangat-sangat meragukan itu sangat jauh Sampai detik ini belum ada yang bisa membuktikan Berdasarkan sanat istilahnya ya Berdasarkan urutan atau silsilah para perawi-perawi hadis Atau katakan atar Atar, jadi para ulama-ulama ini mengatakan bahwasannya itu Ada kemungkinan besar adalah rambut Nabi Keraguan akan keaslian rambut tersebut Membuat ia berharap Jika opik sebaiknya tidak terlalu mempublikasikan Dan masyarakat tidak terlalu membesar-besarkan Sebab, mengingat sejatinya Apa yang ditinggalkan baginda Nabi Muhammad SAW Hanyalah dua hal Yang di kitab suju Al-Quran dan sunahnya Jadi menurut saya Ini sedapat mungkin Tidak perlu disebar Luaskan Ya, tidak perlu dipublikasikan Dan apa juga manfaatnya, untungnya Nabi kan meninggalkan hanya dua saya Jadi kutinggalkan kata-kata-kata dua Tidak akan sesat Selama-lama tidak akan sesat Selagi kamu berberikan kepada keduanya Iaitu kitab Allah Wa sunnata rasulih Kitab Allah Al-Quran Dan sunnah Nabi Muhammad SAW